Pemirsa, pertemuan Partai Demokrat dengan Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo-Subianto hingga malam ini masih berlangsung. Lalu apa saja yang dilakukan para petinggi Partai Demokrat dengan petinggi partai-partai Koalisi Indonesia Maju? Langsung kita tanyakan dengan rekan Adi Mulya di sana. Selamat malam Adi, silakan laporan Anda. Baik Yohana dan juga Pemirsa, memang untuk saat ini update-nya pertemuan Koalisi Indonesia Maju dengan Partai Demokrat telah berakhir di Hambalang. Dan pertemuan tadi dilakukan secara tertutup di pukul 4 sore hingga sekitar pukul 7 malam tadi. Dalam agenda pertemuan ini memang ini merupakan silaturahmi kebangsaan dan juga pertemuan kehangatan belum terdeklarasi apapun dalam pertemuan kali ini. Namun dari pihak Demokrat memang telah menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Subianto sebagai bakal calon presiden di tahun 2024. Namun memang belum dideklarasikan secara resmi. Dalam pertemuan ini memang tadi hadir juga beberapa ketua partai umum dari Koalisi Indonesia Maju dan juga sejumlah partai pendukung. Mulai dari PSI, kemudian ada juga partai Gelora. Namun memang ada beberapa pihak yang tidak hadir seperti Yusra Eliza Mahendra yang dikabarkan sedang berada di luar negeri. Untuk saat ini memang infonya, memang pertemuan di Hambalang ini telah berakhir. Dan yang perlu di-point out kepada Yohana dan juga pemirsa dalam pertemuan ini merupakan silaturahmi awal. Kendati memang partai Demokrat telah menunjukkan sikap dukungannya. Yang diketuai tadi hadir Susilo Bamang Yudhoyono selaku ketua majelis tinggi dari partai Demokrat. Terdapat juga Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum partai Demokrat. Dukungan dan sikap ini memang sudah disampaikan secara tersirat. Namun perlu kami informasikan jika belum ada deklarasi resmi dari partai Demokrat untuk langkah ke depannya. Setali tiga uang dengan hal tersebut tadi kemudian ada juga pernyataan dari Budi Jiwandono yang menyampaikan ini akan dikaji ulang. Dan ada permusyawaratan dari kedua belah pihak untuk ke depannya seperti apa yang jelas. Dukungan tersirat ini memang disampaikan karena memang Susilo Bamang Yudhoyono memiliki latar belakang dan kedekatan yang cukup dekat dengan Prabowo Subianto. Yang ini akan memuluskan jalan dukungannya jika ke depan langkah dukungan akan dilakukan. Untuk sementara demikian Yohana dan juga Pemirsa kembali ke studio. Ya Adi artinya bahwa Demokrat ini belum ada sikap untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju? Ya baik Yohana dan juga Pemirsa mengenai sikapnya secara tersirat memang disampaikan oleh pihak Demokrat. Ini juga berkenaan dengan Susilo Bamang Yudhoyono yang sebelumnya memiliki latar belakang yang cukup sama dengan Prabowo Subianto. Namun sikap dukungan ini kami tegaskan sekali lagi belum ada pendeklarasian secara resmi. Itu artinya memang sikap dukungan hanya diutarakan melalui silaturahmi dan tata kata bahasa yang dilakukan dalam pertemuan Koalisi Indonesia Maju di Hambalang ini. Tapi untuk pendeklarasiannya belum terlaksana dan belum ada rencana untuk pendeklarasiannya kapan. Untuk sementara demikian Yohana kembali ke studio. Baik Adi terima kasih atas informasi Anda selamat bertugas kembali.